Salam Purasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang Amar Ma'ruf Nahimukar Tapi sebelumnya Seperti biasa Jangan lupa Kopi Ketika otak Perlu inspirasi Salam Corona Kopi je Rokona Apa itu Amar Ma'ruf Nahimukar Amar Ma'ruf Berasal dari bahasa Arab Dari kata Amar Ma'ruf artinya Arif Kebijakan Kebaikan Jadi Amar Ma'ruf adalah Menyuruh kepada kebaikan Nahimukar artinya Mencegah dari kemungkaran Atau Perbuatan-perbuatan dosa Nah Engkapan Amar Ma'ruf Nahimukar Sebenarnya bukan Kepada orang lain Bukan menyuruh orang lain Tapi lebih kepada Menyuruh diri sendiri Bagaimana kita Mengaplikasikan Amar Ma'ruf dan Nahimukar Kepada diri kita sendiri Jadi sebelum kita Menyuruh orang Sebaiknya kita Melakukan untuk diri kita sendiri Jangan lantas Menyuruh orang Tapi kita Melupakan diri kita Untuk melakukan Amar Ma'ruf Nahimukar Jadi Ungkapan Amar Ma'ruf dan Nahimukar Bukan dituduhkan Kepada orang Tapi lebih Kepada diri sendiri Nah Sama halnya Seperti apa yang Saya jelaskan dalam video Di Youtube ini Ini sebetulnya Tingkatan yang Saya pahamkan ini adalah Tingkatan menuju Ma'ruf dan Hakikat Jadi kalau dipahami Dilihat oleh orang-orang Yang tingkatan Cara berpikirnya Masih disareat Masih Di levelnya Istilahnya Masih level SD Ya otomatis Agak sedikit Berbeda dengan Apa yang Dipahami Pada orang Kebanyakan Jadi jelas Ini perbedaan Perspektif Sama seperti Angka 6 Dan angka 9 Ketika seorang Mengatakan Angka 9 Karena dia Melihatnya Dari arah yang berbeda Dan ketika Anda melihatnya Angka 6 Bukan lantas Orang yang Mengatakan Angka 9 Menghina Angka 6 Dan bukan pula Orang yang Mengatakan Angka 6 Menyalahkan Angka 9 Hanya Perbedaan Perspektif Dan sudut pandang Saja Dan biasanya Orang itu Tidak akan Berkembam Jika Cara berpikirnya Tidak dirubah Karena Kenyataan hidup Kebanyakan Orang Dilihat Dari Perspektif Cara berpikir Jadi Untuk Mengubah Kenyataan hidup Maka Rubahlah Pola Pikirmu Tapi Tidak Tidak Semudah Itu Tidak Semua orang Bisa Menerima Suatu Pembaruan Dan Tidak Semua orang Bisa Mengubah Pola Pikir Bahkan Ketika Dijelaskan Tentang Amar Ma'ruf Dan Nahim Munkar Kebanyakan Orang Pengennya Nyeruduk Kayak Kambing Kayak Domba Yang selalu Menyeruduk Ke orang Lain Padahal Pengertian Amar Ma'ruf Nahim Munkar Bukanlah Dituduhkan Kepada Orang Lain Bukan Untuk Menyerang Orang Lain Apalagi Menyerang Orang Lain Dengan Hanya Karena Perbedaan Paham Kalau Perbedaan Paham Biasa Saja Justru Harusnya Dari Perbedaan Paham Itu Menjadi Rahmatan Lilalamin Kan Islam Itu Rahmatan Lilalamin Yang Artinya Bineka Tunggal Ika Yaitu Tetap Menjaga Keharmonisan Meski Berbeda Beda Musik Dalam Satu Band Saja Ada Piano Ada Gitar Ada Ritem Ada Bass Dan Ada Juga Drum Itu Beda Beda Alat Musiknya Suaranya Juga Beda Beda Tapi Menjadi Satu Komposisi Menjadi Suatu Harmoni Musik Karena Perbedaan Coba Kalau Musiknya Cuman Satu Alat Itu Tidak Akan Disebut Harmoni Harmoni Kita Akan Hidup Dalam Harmoni Kehidupan Yang Indah Dan Damai Jika Kita Menghargai Perbedaan Nah Sementara Tuhan Saja Menciptakan Cabai Itu Beda Ada Cabai Keriting Cabai Merah Cabai Hijau Masa Kita Sebagai Manusia Harus Menyamaratakan Artinya Berarti Kita Tidak Boleh Memaksakan Perspektif Atau Pemahaman Disini Pun Saya Tidak Memaksakan Jadi Kalau Anda Tidak Mampu Mencerna Apa Yang Saya Sampaikan Ya Jangan Nonton Video Saya Karena Ini Rata Rata Ditonton Oleh Orang Orang Yang Cerdas Yang Mau Berpikir Dan Mau Membuka Wawasan Terhadap Hal Baru Yang Belum Diketahui Bahkan Hal Baru Ini Yang Justru Lebih Menguatkan Lagi Apa Yang Pernah Terjadi Di Masa Lalu Tapi Bukan Mengubah Ataupun Menghancurkan Yang Di Masa Lalu Ini Menjadi Estapet Untuk Melengkapi Apa yang Terjadi Di Masa Lalu Karena Masa Lalu Tidak Bisa Dirubah Itu Hanya Jadi Sejarah Saja History Masa Lalu Itu Hanya History Masa Depan Kita Tidak Tahu Itu Mystery Yang Ada Hari Ini Adalah Anugrah Jadi Nikmat Yang Hidup Adalah Anugrah Hari Ini Nah Sama Halnya Dengan Tan Hamil Pasawal Munkar Jadi Bukan Kepada Hal Di Luar Diri Bukan Kepada Orang Lain Bukan Kepada Apa Yang Telah Terjadi Tapi Yang Sedang Terjadi Dalam Diri Kita Harus Harusnya Kita Mengajak Berbuat Baik Itu Bukan Kepada Orang Tapi Kepada Diri Dulu Kita Mencegah Perbuatan Keji Dan Munkar Itu Bukan Kepada Orang Tapi Kepada Diri Lakukan Dulu Untuk Diri Maka Otomatis Orang Pun Akan Melihat Dari Contoh Yang Kau Lakukan Misalnya Kau Tidak Minum Tidak Main Perempuan Tidak Judi Tidak Melakukan Keburukan Tidak Suka Ngomongin Orang Ketika Anda Sudah Melakukan Dulu Tan Hanya Pasawan Meluka Kepada Diri Sebetulnya Tidak Perlu Yang Namanya Mengajak Orang Dan Menyuruh Orang Karena Secara Otomatis Jika Di Dalam Dirinya Sudah Diliputi Oleh Kemurahan Tuhan Maka Akan Menjadi Senter Atau Akan Menjadi Mahnet Bagi Orang Lain Tidak Perlu Kita Islamnya Sampai Melotok Menyuruh Orang Sementara Dirinya Belum Melakukan Justru Kemarahan Allah Sangat Besar Bagi Orang Yang Berbicara Tapi Dia Sendiri Tidak Berbuat Besar Kebencian Allah Bagi Orang Yang Berkata Tapi Tidak Berbuat Maksudnya Bagaimana Bukan Besar Kebencian Allah Allah Tidak Pernah Membenci Tapi Kebencian Allah Yang Dimaksud Adalah Allah Ciptaannya Jadi Allah Yang Dihasilkan Oleh Pemahaman Allah Yang Dihasilkan Oleh Pemikiran Allah Yang Dihasilkan Oleh Doktrin Dan Dogma Doktrin Agama Itu Akan Meluap Kebenciannya Jika Kita Mudah Membenci Hanya Karena Perbedaan Amar Amar Ma'ruf Dan Nahim Munkar Untuk Menyerang Perbedaan Paham Nah Berarti Ada Kebencian Di Dalamnya Itulah Yang disebut Besar Kebencian Allah Bagi Orang Yang Berkata Kata Tapi Tidak Berbuat Karena Apa Orang Yang Mudah Marah Mudah Benci Itu Karena Dia Berkata Kata Tapi Dia Sendiri Belum Berbuat Makanya Amar Ma'ruf Nahim Munkar Bukan Sesuatu Yang Dikatakan Kepada Orang Lain Dan Dituduhkan Kepada Orang Lain Tapi Untuk Diri Sendiri Karena Ketika Anda Menunjuk Satu Kepada Orang Lain Menunjuk Satu Lunjuk Kepada Orang Lain Empat Lunjuk Kepada Diri Ya Cobalah Amar Ma'ruf Dan Nahim Munkar Itu Bukan Untuk Menyerang Orang Lain Apalagi Cuma Karena Beda Paham Ayat Al-Quran Hanya Dipakai Untuk Senjata Memerangi Orang Lain Harusnya Ayat Al-Quran Dipakai Senjata Untuk Membaca Diri Bukan Untuk Memerangi Orang Jadi Jangan Menggunakan Ayat Amar Ma'ruf Nahim Munkar Untuk Menyerang Perbedaan Saya Misalnya Tidak Tidak Pernah Melakukan Penyembahan Terhadap Batu Tapi Saya Tidak Benci Sama Orang Yang Masih Doyan Menyembah Batu Kenapa Ini Orang Hanya Karena Berbeda Paham Berbeda Kebiasaan Dan Berbeda Keyakinan Jadi Benci Ajaran Apa Yang Mengajarkan Orang Untuk Membenci Karena Kalau Benar Itu Ajarannya Dari Tuhan Tidak Akan Membenci Meskipun Berbeda Paham Tidak Pernah Benci Kepada Siapapun Yang Masih Dilepas Sareat Karena Bagaimana Saya Membenci Istilahnya Ini Universitas Nah Bagaimana Dia Sampai Ke Universitas Kalau Dia Tidak Pernah Melewati SD Nah Sareat Atau Agama Itu Ibarat SD Ya Bagaimana Orang Yang Berkuliah Itu Atau Yang Sampai Ke Universitas Membenci SD Karena Tidak Mungkin Dia Sampai Ke Universitas Kalau Dia Tidak Melewati Dulu SD Jadi Orang Hageka Tidak Pernah Membenci Orang Yang Beragama Atau Bersyariat Ini Kadang Orang Yang Masih Mentok Cara Berpikirnya Justru Sebaliknya Yang Malah Membenci Kenapa Sih Mereka Membenci Ya Tadi Karena Keburumaktan Indah Allah Antak Malah Tap Alun Besar Kebencian Allah Itu Di Dalam Dirinya Banyak Kebencian Itu Karena Dia Berkata Yang Tidak Sesuai Dengan Ya Apa Yang Diperbuat Dia Ngomongin Bisa Bikin Pizza Padahal Dia Nggak Bisa Dia Ngomongin Surga Padahal Dia Belum Pernah Ke Surga Ngomongin Surga Neraka Tapi Dia Sendiri Belum Pernah Ke Surga Dan Neraka Karena Pengertian Surga Neraka Yang Dipahaminya Adalah Setelah Mati Ya Dia Ngomongin Sesuatu Yang Tidak Dialami Itu Akan Mudah Membenci Akan Mudah Menghasut Akan Mudah Kisruh Di Dalam Dirinya Jadilah Manusia Yang Biasa Ya Tidak Perlu Over Ketika Anda Bilang Nggak Bisa Ya Nggak Bisa Ketika Anda Bilang Nggak Tahu Ya Nggak Tahu Seperti Saya Ada Yang Nanya Tajali Itu Apa Tajali Saya Nggak Tahu Bahasa Apa Itu Dan Saya Nggak Pernah Mempelajari Hal-hal Seperti Itu Yang Jelas Tuhan Tidak Bisa Dipelajari Dan Dipahami Dengan Pelajaran Akal Hanya Bisa Dirasakan Kehadirannya Nyata Di Dalam Diri Kita Dan Kehidupan Kita Jika Kita Senantiasa Berserah Diri Dan Bahasa Arab Yang Berserah Diri Adalah Islam Jadi Islam Itu Artinya Berserah Diri Di Nul Islam Artinya Jiwa Yang Berserah Diri Artinya Sesungguhnya Jiwa Yang Kembali Kepada Allah Adalah Berserah Diri Nah Tanha Nilfasa Walmunkar Adalah Berserah Diri Kita Lebih Berserah Diri Dan Itu Harus Dilatih Bukan Dipelajari Coba Anda Latih Tanha Nilfasa Walmunkar Itu Kepada Diri Bukan Menodong Orang Lain Apalagi Menyerang Orang Lain Hanya Karena Perbedaan Paham Dipakai Ayatan Nilfasa Walmunkar Untuk Menyerang Orang Itu Justru Penistaan Terhadap Agama Penistaan Terhadap Ayat Karena Tanha Nilfasa Walmunkar Bukan Untuk Orang Tapi Orang Lain Diluar Dirimu Tapi Untuk Dirimu Bukan Untuk Membaca Orang Tapi Untuk Membaca Diri Hasibu Ampusakum Kobla Antu Hasibu Hisablah Dirimu Sendiri Sebelum Kamu Menghisam Orang Lain Nah Aplikasinya Seperti Apa Otomatis Kan Kadang Ada Orang Kalau Mengkritik Berarti Harus Nyari Solusi Ya Kan Tidak Dikatakan Kritik Kalau Tidak Ada Solusi Kalau Misalnya Mengkritik Sesuatu Tapi Tidak Ada Solusi Itu Namanya Kebencian Saya Tidak Membenci Nah Solusinya Apa Bagaimana Agar Kita Tercegah Dari Perbuatan Munkar Dan Dolim Dan Kita Berbuat Yang Maruh Yaitu Enterprise Atau Usaha Cobalah Anda Fokus Untuk Usaha Misalnya Seperti Saya Bisa Membuat Bingkei Dan Lukisan Maka Saya Fokus Untuk Membuat Bingkei Dan Lukisan Karena Itu Fokus Kediri Yang Akhirnya Hasilnya Dari Menjual Bingkei Itu Dijual Hasil Penjualannya Ketika Saya Punya Rejeki Berbagi Dengan Orang Yang Membutuhkan Ada Orang Yang Membutuhkan Berbagi Tapi Karena Saya Sering Ditipu Sering Islanya Dipinjem Tapi Tidak Dibalikin Akhirnya Paling Membantu Sebisa Saya Mampu Lakukan Atau Mereka Saya Suruh Kalau Anda Butuh Sesuatu Daripada Minjem Tidak Balik Lagi Mendingan Menjual Sesuatu Aset Dulu Juga Nabi Mahat Begitu Kalau Misalnya Saya Pengen Usaha Tapi Tidak Punya Modal Apa Aset Yang Kamu Punya Kesini Saya Bayar Setelah Dibayar Terus Dia Belikan Kampak Terus Ketika Datang Lagi Nabi Mahat Memberi Kayu Nah Belahlah Kayu Kayu Ini Untuk Dijual Dijadikan Kayu Bakar Dijual Di Pasar Nah Dari Situlah Orang Itu Modal Setidaknya Kalau Anda Butuh Modal Paling Tidak Ada Upaya Ada Usaha Menunjukkan Tidak Mengemis Tidak Memiliki Mental Meminta Melikilah Mental Bahwa Kita Harus Berusaha Nah Dengan Berusaha Itu Sama Dengan Amar Ma'ruf Nahimungkar Mencegah Perbuatan Kejidan Mengajak Orang Untuk Berbuat Kebaikan Berbuat Kebijaksanaan Berbuat Kearifan Dengan Usaha Nah Kalau Tidak Dengan Usaha Enterprise Usaha Untuk Mendapatkan Income Paling Tidak Dengan Olahraga Karena Orang Kenapa Jadi Surprise Mudah Marah Beda Paham Sedikit Ngamuk Sama Orang Mengkapir Dulu Nabi Muhammad Menislamkan Orang Kapir Sekarang Orang Jadi Suka Mengkapir Kapir Hanya Karena Beda Paham Karena Apa Karena Dia Kurang Kegiatan Kurang Main Kurang Jauh Coba Kalau Dia Harinya Disibukkan Dengan Bekerja Tidak Akan Memikirkan Orang Lain Itulah Kenapa Bekerja Itu Wajib Karena Dengan Bekerja Kita Tidak Akan Menilai Dan Memikirkan Orang Lain Kita Akan Fokus Kepada Diri Kita Sendiri Atau Dengan Olahraga Olahraga Kan Kita Fokus Pada Diri Mengenai Cara Menangkal Stres Agar Kita Tidak Menjadikan Amar Makrut Nahimun Untuk Menuduh Orang Dan Menyerang Orang Yang Tidak Sepaham Cobalah Anda Bekerja Dengan Anda Bekerja Maka Anda Fokus Dengan Pekerjaan Atau Anda Berolah Raga Kalau Enggak Piknik Liburan Orang Biasa Tegang Piknik Kurang Jalan Jalan Kurang Hiburan Makanya Saya Membuat Usaha Atau Enterprise Yang Usahanya Bukan Untuk Pribadi Tapi Juga Bisa Membantu Orang Lain Paling Tidak Jadi Ada Orang Yang Kerja Ya Kan Paling Tidak Kita Jadi Mempekerjakan Orang Paling Tidak Dengan Adanya Usaha Kita Jadi Bisa Membantu Orang Lain Makanya Enterprise Dibutuhkan Usaha Kan Jaman Rasul Juga Ada Usaha Kan Nabi Muhammad Itu Dagang Bukan Dakwah Dipakai Usaha Tapi Justru Usaha Dipakai Dakwah Kalau Sekarang Kembali Para Ustadz ini Dakwah Dipakai Usaha Para Ulama Ini Dakwah Dipakai Usaha Jadi Usahanya Ya Dakwah Nah Nah Kalau Nabi Muhammad Dia Beda Usahanya Dia Jual Beli Export Import Nah Hasil Dari Usahanya Dipakai Dakwah Nah Saya Membuka Usaha Bingkei Dan Usaha Membuat Lukisan Dan Sebagainya Jasa Dalam Bidang Seni Ini Kan Usaha Nah Dari Hasil Usaha Ini Dipakai Untuk Dakwah Membuat Video Karena Membuat Video Youtube Juga Pake Pursa Butuh Pake Video Buku Pake Tenaga Dan Saya Juga Bekerja Juga Olahraga Ya Apa sih Tujuannya Fokus Kepada Diri Itulah Yang Disebut Menegakkan Amar Ma'ruf Nahim Munkar Bukan Untuk Orang Amar Ma'ruf Nahim Munkar Tegakkan Dulu Untuk Dirimu Dan Ketika Tegak Dalam Dirimu Sebetulnya Kamu Gak Perlu Menyuruh Orang Lain Untuk Berbuat Baik Dan Mencegah Kemungkaran Karena Secara Langsung Kita Kan Memvibrasi Orang Lain Tanpa Menyuruh Tapi Dengan Memberikan Contoh Nabi Muhammad Gak Pernah Menyuruh Hanya Memberi Contoh Sesungguhnya Allah Mengutus Rasul Itu Untuk Menyempurnakan Alak Dan Memberi Contoh Yang Baik Bukan Menyuruh Nabi Muhammad Secara Kisah Anda Perhatikan Kisah Nabi Muhammad Gak Pernah Menyuruh Nabi Muhammad Hanya Memberi Contoh Umatnya Itu Bukan Atas Perintah Nabi Tapi Karena Mencontoh Dari Ahlak Nabi Bukan Bukan Suruhan Nah Kalau Kita Menyuruh Kita Memerintah Emang Siapa Kita Yang Berhak Memerintah Itu Hanya Tuhan Yang Berhak Mengatur Alam Semesta Itu Tuhan Nah Kalau Kita Merasa Kita Yang Menegakkan Amar Ma'ruf Namun Sama Saja Kita Tidak Percaya Tuhan Karena Yang Mengatur Alam Yang Mengontrol Seseorang Mendapat Hidayah Atau Tidak Itu Hanya Tuhan Apa Hak Kita Memaksa Orang Lain Untuk Dapat Hidayah Masjid Supaya Dapat Hidayah Emang Masjid Yang Ngasih Hidayah Kan Yang Ngasih Hidayah Itu Bukan Masjid Tapi Tuhan Apa Hak Kita Memberi Hidayah Yang Memberi Hidayah Hidayah Hanya Tuhan Dan Hidayah Bukan Hidayah Itu Adalah Kesadaran Nah Kalau Setiap Orang Sudah Sadar Dirinya Seperti Di Jepang Tidak Membuang Sampai Sembarangan Ya Nggak Perlu Lagi Perintah Nggak Perlu Lagi Kita Menyerang Orang Lain Dengan Kata Amar Mak Rupnah Him Munkar Karena Setiap Dirinya Sudah Sadar Akan Dirinya Itulah Amar Mak Rupnah Him Munkar Intinya Amar Rupnah Him Munkar Bukan Untuk Menyerang Orang Lain Yang Tidak Sepaham Tapi Untuk Diterapkan Kepada Diri Agar Kita Memiliki Kesadaran Sehingga Menjadi Masyarakat Yang Rabani Nah Kata Saya Juga Solusi Yang Paling Mudah Adalah Cobalah Anda Bekerja Sibukkan Harimu Dengan Ada Usaha Ada Enterprise Lebih Baik lagi Enterprise Itu Bukan Untuk Kepentingan Pribadi Tapi Dipakai Sebagai Jalan Untuk Bisa Membantu Orang Lain Untuk Bisa Mempekerjakan Orang Lain Kalau Enggak Ya Enterprise Untuk Diri Misalnya Olahraga Itu Kan Baik Untuk Kesehatan Daripada Kita Mikirin Orang Nyalah Nyalah Dulu Nabi Muhammad Mengislamkan Orang Kapir Kenapa Nt Jadi Suka Ngapir Ngapirin Orang Dan Kenapa Amar Ma'ruf Nahimun Kadip Menyerang Orang Lain Yang Tidak Sepaham Cobalah Gunakan Ayat Amar Ma'ruf Nahimun Kad Untuk Membaca Dirimu Bukan Untuk Menyerang Orang Lain Yang Tidak Sepaham Dengan Dari Sana Angka 6 Dari Saya Angka 9 Bukan Berarti Saya Menghinakan Anda Ini adalah Pemahaman Mak Ripat Pemahaman Hakikat Levelnya Kalau Diibaratkan Universitas Yang Nonton Juga Saya Yakin Ini Orang Orang Cerdas Nah Kalau Tiba-tiba Anda Mencola Mencari Kesalahan Orang Lain Sebaiknya Jangan Nonton Video Saya Karena Segment Beda Kelas Beda Levelnya Beda Ini Tentang Kesadaran Bukan Tentang Kepahaman Ini Bukan Ilham Atau Ilmu Paham Tapi Ini Kesadaran Amar Mak Rup Nahimun Kar Adalah Membangkitkan Kesadaran Agar Kita Menjalankan Duru Amar Mak Rit Nahimun Kar Untuk Diri Bukan Untuk Orang Dan Kalau Udah Dijalankan Sebetulnya Kita Nggak Perlu Menyuruh Orang Lain Itu Perintah Untuk Diri Bukan Perintah Untuk Orang Lain Apalagi Untuk Menyerang Orang Yang Tidak Sepaham Jadilah Islam Yang Rahmat Alhamin Yang Mencintai Perbedaan Yang Tidak Membenci Perbedaan Karena Hakikatnya Tuhan Yang Menciptakan Perbedaan Tuhan Pula Yang Mengadakan Perbedaan Lalu Apa Hak kita Menyerangkan Dan Menyamakan Semua orang Agar Seragam Itu kan Upaya Manusia Upaya Api Api Itu Sifatnya Menyerangkan Upaya Setan Upaya Pikiran Nah Kalau Tuhan Rahmatan Dalam Kasih Sayangnya Pernikahan Aja Kan Jenis Insan Yang Berbeda Kenapa Kita Menyeragamkan Kalau Pengen Menyeragam Masa Laki-laki Nikah Sama Laki-laki Lagi LGBT Coba Anda Memahami Bahwa Islam Itu Rahmatan Lelamin Jangan Gunakan Tanhani Pasawan Munkar Untuk Menyerang Perbedaan Gunakan Tanhani Pasawan Munkar Untuk Memperbaiki Dirimu Dengan Menyibukan Dirimu Olahraga Atau Kamu Buka Lapangan Pekerjaan Dan Usaha Agar Kamu Tidak Memikirkan Orang Lain Tapi Fokus Untuk Memperbaiki Diri Tanhani Pasawan Munkar Adalah Untuk Diri Bukan Untuk Menyerang Perbedaan Pahal Jangan Gunakan Ayat Untuk Senjata Membunuh Orang Jangan Gunakan Ayat Untuk Senjata Karena Dengan Fokus Pada Diri Kita Tidak Punya Pikiran Untuk Memikirkan Orang Lain Dan Menyalahkan Orang Nah Dan Saya Juga Membuka Lapangan Pekerjaan Yaitu Membuka Jasa Pembuatan Prem Dan Bingkei Di Cibadak Depan Stasiun Cibadak Nah Ini Baru Satu Toko Sebetulnya Ada Tiga Dua Toko Lagi Yang Anggur Tapi Karena Belum Ada Dana Untuk Sewa Tokonya Ya Di Apa Dikansel Dulu Padahal Kalau Misalnya Dua Toko Itu Lebih Bagus Panjang Nah Ini Baru Mencoba Paling Tidak Dengan Adanya Lapangan Pekerjaan Membuka Peluang Bagi Orang Lain Untuk Bekerja Bisa Merekrut Pegawai Dan Juga Kita Dengan Adanya Bekerja Dan Fokus Usaha Yaitu Solusi Tanhan Pasal Langung Fokus Kepada Diri Dengan Hasil Usaha Itu Juga Kita Bisa Bermanfaat Bagi Orang Lain Karena Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Berguna Bagi Diri Dan Orang Lain Tingkatkan Nilai Dirimu Jangan Harga Dirimu Kalau Harga Diri Akhirnya Jadi Ego Akhirnya Jadi Kalau Harga Diri Itu Jadi Gengsi Gede Tapi Kalau Nilai Diri Maka Kita Lebih Fokus Kepada Apa Yang Bisa Kita Lakukan Yang Berguna Bagi Diri Dan Orang Lain Jangan Selalu Memikirkan Orang Lain Tapi Cobalah Cari Hal Yang Berguna Karena Hoerunas Antau Homlinas Sebaik-baiknya Manusia Adalah Yang Berharga Yang Berampaat Yang Bisa Memberikan Manfaat Untuk Dirinya Dan Orang Lain Nah Ini Adalah Tujuannya Untuk Membangun Enterprise Membangun Usaha Yang Mudah-mudahan Ada Dari Saudara Kita Semua Yang Ingin Investasi Yang Ingin Investasi Tujuannya Bukan Pribadi Tapi Untuk Usaha Bersama Kemajuan Bersama Yang Mudah-mudahan Meskipun Dari Circle Yang Kecil Siapa Tahu Bisa Memvibrasi Dan Bisa Merubah Hal-hal Di dalam diri kita Aja dulu Gak perlu Dulu Mikirkin Hal-hal Di luar diri Nah Tanhanil Pasal Wanunkar Terapkan Dulu Kepada diri Jangan Kepada Orang lain Mulailah Dari dirimu Sendiri Cobalah Kita Berlatih Ya Kalau Misalnya Anda Mau Berbagi Mau Gotong Royong Ayo Itu Caranya Berlatih Tidak Saya Tidak Memaksakan Karena Tujuan Saya Adalah Usaha Untuk dakwah Bukan Dakwah Untuk Usaha Nah Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Hari Ini Semoga Menjadi Inspirasi Dan Hidayah Bagi Kita Semua Terima Kasih Atas Kesetian Yang Menonton Video Saya Dan Saksikan Terus Video Berikutnya Sampu Jumpa Lagi Sampu Rasun Sampu An Sampu 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 Amo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.